Halo, ketempat ini sebuah Bang Timur. Di video kali ini kita bakal lihat sosok anti-hero baru terbitan dunia komik yang sebelumnya merilis sosok si biru. Yes, kali ini gue bakal bahas komik Naraka, Manusia Tengkorak Pemburu Iblis. Pengen tau lebih jauh tentang komik ini? Yuk kita simak sama-sama lewat format review singkat. Sebelumnya, seperti biasa biar gue makin semangat bikin konten serupa, please komen, like, subscribe, dan share video ini ya. Yuk kita lihat profil komik ini. Komik hitam putih dengan ukuran komik US sekitar 16,8 x 25,7 cm ini merupakan karya komikus Edwin T. dari linia komik di tahun 2022. Yang sebelumnya udah pernah bikin komik si biru dan merupakan kreator trio Saboter serta toko elang hitam di komik Adiwira Bawanan. Kabarnya, pembuatan komik dengan rating dewasa ini terinspirasi sama komik kisah kubur yang legendaris. Khususnya buat anak-anak yang hidup di tahun 90-an. Nah, kali ini terlihat jelas nih lewat covernya yang memang mengingatkan kita sama komik seram itu. Baik cerita dan gambar komik ini semuanya dibuat sama Edwin dan dituangkan dalam 28 halaman kertas art paper 120 gram. Di bagian cover belakang kita bisa dapat sedikit bayangan. Seperti toko utama di komik ini yang ayahnya dibunuh, ibunya dibuat gila, dan sang protagonis menuntut balas ke iblis. Jadi, sebagai sinopsis nih ya, komik Naraka tuh nyeritain sosok Raka, seorang pemuda yang harus hidup seorang diri setelah ayahnya dibunuh dan ibunya dibuat gila oleh iblis karena praktik tumbang. Lewat peninggalan tengkorak dan juga tulang ayahnya, dia pun bertekad menuntut balas kepada para iblis lewat kekuatan mistis yang dapat mengubahnya menjadi anti-hero bernama Naraka. Pakai sisa kekuatan ayahnya sebagai orang pintar. Dunia komik emang selalu ngebuat komiknya dengan level produksi yang sangat baik ya. Kalau kita lihat bagian dalam komiknya terasa eksklusif dengan art papernya. Thanks juga buat bro Edwin yang udah ngasih tanah tangan bertinta emas di cover dalamnya. Di halaman belakang komik ini juga bisa kita temui nih, beberapa gambar tentang pembuatan komik Naraka. Seperti sketsa kasar awal sampai lain art final yang akhirnya bisa kita nikmati di komik ini. Selain itu ada sekilas rendungan komikus mengenai petualangan komiknya di tuan 2021. Menarik banget nih dapet perspektif langsung dari kreatornya. Nah ada beberapa hal menarik yang bisa kita temui loh di komik ini. Apa aja ya? Yuk kita cek hal menarik di komik ini. Untuk para pembaca komik terbitan linea komik pastinya familiar dengan gaya gambarnya yang dibuat dengan goresan yang lugas. Tapi di komik yang bernuansa lebih gelap, bergambar hitam putih ini, shading dengan arsiran dan toning khususnya di para tokohnya cukup banyak ditemui. Selain itu garis aksi juga banyak muncul membuat tiap panelnya terasa memiliki tempo yang cepat. Penataan panel jadi hal yang perlu diapresiasi lagi nih. Edwin Tay dengan luwusnya membuat partisi yang unik tanpa harus membuat para pembacanya bingung antar momennya. Lalu bacanya tetap mudah buat diikuti. Tema perihal tumbal yang dibawa pada komik ini ngebawa nuansa lokal mistis dari sudut pandang yang rasanya belum banyak dieksplorasi kreator lokal. Sang tokoh utama berusaha melawan para iblis untuk melindungi para korban praktik tumbal yang menderita. Salah satunya adalah dirinya sendiri, yang bapak dan ibunya akhirnya harus meninggal dan dibuat gila. Kisah latar yang cukup simpel dipadu dengan motivasi yang jelas diceritakan secara efisien dalam 28 halaman. Tentunya ini dibantu oleh desain karakter yang bernuansa kisah horror slasher yang gore ya. Bayangin aja, sang jagoan yang disebut naraka ini beraksi dengan tulang belikat sebagai senjata kampak dan rantai dengan tulang dada di ujungnya. Ngeri kan? Terlebih ada beberapa momen bodi horror yang cukup serb. Para musuh iblisnya pun terasa kayak setan-setan yang muncul di ilustrasi death metal gitu. Jadi kengeriannya digambarkan dengan baik melalui para tokohnya. Ini tentunya ditambah dengan berbagai efek kayak asap dan api yang bahkan keluar dari mata protagonis. Bikin kengeriannya makin bertambah. Lewat art paper 120 gram, tinta yang dicetak di komik ini pun terasa kayak menonjol. Rasanya percetakan di mana komik ini diproduksi punya kualitas yang sangat baik ya. Jadi uniknya, menambah dimensi taktil dari komik naraka ini saat kita pegang langsung. Oh iya, kisah di komik ini langsung tamat di satu nomor ya. Tapi petualangan naraka masih dibuka buat berlanjut ke nomor berikutnya. Yang masih kita tunggu nih dari Mas Edwin Merlinia komik. Apakah naraka bakal bergabung dengan si biru saat beraksi? Hanya sanggreatornya nih yang tau. Jadi, gimana menurut kalian? Buat para penggemar komik, aksi dewasa, bernuansa mistis, dan sedikit gor yang punya nostalgia dengan komik siksa kubur yang serem di tahun 90-an, rasanya komik naraka cocok untuk memenuhi waktu luang kalian. Terlebih lagi, kisah atau plot di komik ini langsung habis nomor ini, jadi pastinya kalian gak ngerasa digantungin. Walaupun pastinya, masih ngebuka kisah naraka di volume berikutnya di masa depan. Oke, mungkin itu dulu dari gue. Jangan lupa untuk tetap baca dan dukung terus komik Indonesia yang pastinya gak kalah keren sama komik internasional ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Cus!